Intro Halo, dengan Bong Ribi disini Nokia 3310 Reborn Dia lahir kembali ya Setelah dulu sempet jaya Zaman go SMP Jadi HP ini dulu laris manis banget Karena sangat keren Dan sekarang dia Lahir kembali di Reborn Dengan beberapa perubahan Layarnya lebih gede Kemudian berwarna Dan fitur-fitur lainnya yang akan aku cari Oke, boxnya kayak gini Sangat minimalis Kecil, imut Langsung dibuka ya Oh ya Oh ya ampun Kecil banget Sekarang jauh lebih kecil Lebih tipis Ada earphone Wow, apakah bisa buat Dengerin musik Terus ada charger Ada baterai Baterainya ini gede juga ya 1200 mAh Bisa tahan beberapa Bisa tahan beberapa Bulan nih Sama ada buku-buku manual Serta kartu Garansi Oke, mari kita pasang baterainya ya Aduh Ya ampun Buka bagian belakang ini Susah banget Bagi yang gak punya kuku Silahkan panjangin kuku dulu ya Karena untuk nyongkelnya Dan nariknya Susahnya minta ampun Dan kita kletek Are you ready? Aduh Pedot Pedot di tengah jalan Putus di tengah jalan Ngeleteknya Ngeleteknya Ngeletek kayak gini Kudu pake Baby oil Atau Minyak Kayu putih ya Ntar aja deh Ngeleteknya Sekarang kita hidupin dulu ya Wow Baru mau dipencet Gak bunyi Titing Tung 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 Suaranya kayak gitu ya Tung Tung Asik Wow Keren Ya tampilannya kayak gini Game nya apa aja nih Wow ada asphalt Sama diamond twister Game game java ya Nice Oke langsung aku hands on Aku mau bacain Spesifikasinya ini Keren banget Nice Ya itu yang aku suka banget Dari si Nokia 3310 Sangat Nostalgic ya Bikin inget zaman gue dulu Masih Alay pake Future phone ini Dan impresi pertama terhadap Nokia 3310 Reborn Adalah hape ini super duper Mungil ya Kompak banget Feelnya kayak megang Bayi smartphone Terus desainnya Juga jauh lebih modern Daripada pendahulunya Sekarang desainnya slim Kaca layarnya juga Melengkung Dan mantep banget lah pokoknya Sedikit kekurangan Paling di build quality nya Baru beberapa jam Ada goresan tipis Di bagian belakangnya Tapi gak begitu Kelihatan sih Terus untuk buka Back cover nya Susahnya Minta ambion Kudu pake kuku Sama tenaga ekstra ya Jujur beberapa kali Aku kudu minta Bantuan bujuku Untuk bukain Karena doi tangannya Kecil Kalau aku yang buka Takutnya malah Patah back cover nya Kemudian fitur-fitur Yang tersematkan Di Nokia 3310 Reborn Termasuk menarik juga Untuk sebuah Fitur phone Layarnya TFT 2.4 inch Dengan resolusi 240x320 pixel Internal nya 16 MB doang Dengan dukungan Micro SD Up to 32 GB Gak hybrid ya Lalu sim nya ada 2 Bertipe micro Dengan jaringan Yang mentok di 2G Fitur pelengkap lainnya Ada kamera belakang 2 MP Ada flash nya juga Wow banget ya ini Habis itu ada Bluetooth versi 3 FM radio Musik player Beberapa games Ada opera browser Dan baterai nya Sebesar 1200 mAh Oh iya Tak lupa ada Game Snake Yang sekarang jauh Lebih fun Karena grafis nya Berwarna Dan gerakan ulernya Lebih fleksibel Ya Sampai disini Yang jago main Snake Dah pernah bikin Ulernya jadi Super panjang Sampai menuhin layar Kalau bisa Berarti kamu Imba Terus Untuk harganya Dibanderol 650 ribuan HP ini mungkin Rada mahal ya Kalau dibandingin Sampai fitur phone Sekelasnya Tapi ya Sekali lagi Ini adalah Nokia Yang mengusung Seri old school 3310 Yang sekarang Di Reborn Dengan tampilan Yang lebih menarik Dan fitur Yang lebih Kekinian Di zaman dahulu Fitur phone ini Terbilang laris manis Dan menjadi Legenda Pada Masanya Ya gitu aja Unboxing singkat Nokia 3310 Reborn Jadi ini bisa dibeli Di link yang ada Di deskripsi video Thank you for watching Jangan lupa like Dan subscribe channel Bang Review Dan follow twitter Sama instagram Dan subscribe channel ini Ke teman-teman Kalian Okay thank you guys And See ya � Sub indo by broth3rmax Terima kasih.